Bahkan saya liat juga ya, kasus Sudirman ini mirip-mirip dengan kasus PDD temen-temen ya Kalau temen-temen menyimak kasus PDD ya di luar sana ya Yaitu memakan korban para artis-artis gitu Tindak pelecehan gitu yang dilakukan oleh PDD Sudirman! Anda pernah menggunakan video atas nama pesantren Anda menemui saya memohon-mohon Agar kemudian Anda meminta saya menggalang dana Benarkah kau manusia Sudirman? Kau datang memohon-mohon Berapa kali kau datang memohon-mohon padaku ya? Bismillahirrahmanirrahim Oke kembali lagi temen-temen Ada berita yang mengejutkan temen-temen adalah salah satu fenomena temen-temen ya Miris menurut saya Sebelumnya saya disclaimer dulu temen-temen ya Untuk apa namanya para orang tua Temen-temen yang mau mencari ya pesantren Bahkan ingin menitipkan anaknya untuk belajar agama di suatu tempat Kita harus berhati-hati temen-temen Karena memang sekarang banyak ya Ya tidak sedikit gitu Banyak kasus ketika ya anak-anaknya disekolahkan Ketika menimba ilmu di pesantren gitu Yang jadinya malah anak tersebut rusak ya Karena banyak kasus-kasus ya Oknum-oknum ya kita sebut oknum ya Oknum guru pesantren, ustadz gitu Yang tidak bener temen-temen ya Yang melenceng tidak pada tempatnya Yang pada akhirnya ya kita akan rugi sendiri Nah berita ini dikaitkan dengan sudirman temen-temen Sudirman adalah salah satu ya Yaitu ustadz gitu kan Ya salah satu pendiri juga ya Apanti asuan yang menampung anak-anak untuk belajar Belajar ngaji, belajar agama Tetapi yang terjadi adalah malah justru Anak-anak tersebut dirusak ya Kasus sodomi Bahwasannya sudirman ini diakini ya Karena sudah tertangkap oleh pihak kepolisian Maka diakini ini mempunyai kelainan ya temen-temen Bahkan saya lihat juga ya Kasus sudirman ini mirip-mirip dengan kasus PDD temen-temen ya Kalau temen-temen menyimak kasus PDD ya di luar sana ya Yaitu memakan korban para artis-artis gitu Tidak pelecehan gitu yang dilakukan oleh PDD temen-temen Tapi ini kalau menurut saya pribadi ya Yang dilakukan sudirman ini Melebihi PDD temen-temen Bukan masalah berapa banyak korbannya Tapi ini sudirman juga termasuk banyak temen-temen Apalagi PDD ya Tetapi kalau kita melihat kasusnya ini Sungguh sangat-sangat mirip Sampai-sampai Ustadz Fatih Karim ya Gulunya Ustadz Felixio pun akan bicara Karena sempat ya sudirman ini meminta dana ya Untuk membangun pesantren Membangun panti asuhan tersebut temen-temen Tapi apa yang dilakukan sudirman ini Justru malah sebaliknya ya Ternyata ada apa namanya motif dibalik itu Bukannya tempat disitu untuk menimba ilmu agama Tetapi malah justru untuk predator Si sudirman ini temen-temen Nah kenapa kasus PDD ini dengan sudirman ini Justru malah lebih mengerikan ya Lebih-lebih daripada PDD temen-temen Karena kalau kita melihat kasusnya ya Sudirman dibandingkan dengan PDD Jelas kita tahu motif daripada PDD Karena disana, di luar sana Kalau kita melihat kasus PDD disana Sudah semestinya Kalau tempat-tempat hiburan Tempat-tempat klub Tempat-tempat pesta Maka bersandinglah kepada hal-hal yang negatif Maka patut dimaklumi dalam tanda kutip ya Temen-temennya daripada Orang-orang yang mencari hiburan ya Maka pelecehan-pelecehan itu pun Sering terjadi temen-temen Tapi yang dilakukan sudirman ini Terlebih-lebih temen-temen Sangat keterlaluan Karena berkedok agama Menyangkut penistahan agama Dia berkedok sebagai ustad Maka banyak korban-korban ya Para santri Para muridnya Jadi pelampiasan daripada Kelakuan sudirman ini temen-temen Tidak hanya itu temen-temen Bagaimana nasib para murid-muridnya Anak-anak yang jadi korban Tentu merasa traumatis temen-temen Bagaimana psikologinya Mendapatkan perlakuan seperti itu Ini yang sangat disayangkan ya Karena anak-anak ini sebagai Penerus bangsa Penerus generasi Tetapi yang dilakukan sudirman ya Sebagai guru Sebagai ustad gitu Ini tentu menciderai Bagaimana perasaan orang tua Anak didiknya Muridnya temen-temen ya Pendakwa ustaz Fatih Karim Mengungkapkan ceritanya soal sudirman Predator anak di kota Tangerang Sudirman atau kerap disapa abis sudirman Pemilik panti asuhan kini Sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus Tak cuma sudirman Pengurus panti asuhan Yusuf juga turut ditahan Keduanya melakukan tindakan asusila Kepada delapan orang Yang semuanya berjenis kelamin laki-laki Ustaz Fatih Karim menyebut Sebelum kasus itu terungkap Sudirman pernah mendatanginya Kala itu sudirman memohon-mohon Kepadanya meminta bantuan dana Abis sudirman diadap ternyata anda Anda pernah menggunakan video Atas nama pesantren Anda menemui saya memohon-mohon Jika tanya dikutip dari Facebook Ustaz Fatih Karim Agar kemudian anda meminta saya Menggalang dana untuk membangun pesantren Penghafal Al-Quran untuk anak yatim Ternyata anda binatang Jiimbuhnya Maka dari itu saya himbaw teman-teman Untuk orang tua ya Yang ingin mencari pesantren Ingin menitipkan anaknya Untuk menimba ilmu Harus hati-hati teman-teman Saya sendiri pun pernah ya Mondok pesantren Menimba ilmu di pondok pesantren Dan juga saya sendiri pun lulusan dari madrasah Tapi baik-baik saja teman-teman Karena memang tidak semuanya ya Pondok pesantren, madrasah, dan lain sebagainya Tempat pengajaran menimbu ilmu agama itu jelek teman-teman Ini hanya per kasus saja Tapi kita juga harus hati-hati Karena doktrin-doktrin selama ini Yang dilakukan oleh oknum-oknum yang jahat ini teman-teman Yaitu kita harus mentaati guru Mentaati ustad Entah itu perlakuan Entah itu perbuatannya menyimpang Kita harus selalu mentaati ya Karena nanti kalau kita membangkang Nanti kita di doktrin ya Kita membangkang Kita tidak menuruti ustad tersebut Maka nanti kita tidak masuk surga Kita tidak mendapatkan berkah dan lain sebagainya Nah ini kita harus juga pintar-pintar menimbang teman-teman Tidak semerta-merta Kalau ada ustad, ada guru Yang melakukan penyimpangan Yang melakukan tindak kejahatan Ya kita wajib untuk tidak mentaati Menuruti teman-teman ya Kalau bisa laporkan saja ke pihak yang berwajib teman-teman Nah ini kasus Sudirman ini ya Membuat ustad Fatih Karim angkat bicara teman-teman Kita akan lihat videonya teman-teman Anda pernah menggunakan video Atas nama pesantren Anda menemui saya memohon-mohon Agar kemudian Anda meminta saya Menggalang dana Untuk membangun Pesantren penghafal kuran untuk anak yatim Ternyata Anda 22 anak yatim biatu Anak-anak di bawah umur Bahkan anak usia 8 tahun Engkau se***** Sudirman Bahkan lebih parah lagi Satu orang anak ada yang engkau kerjai sampai 4 bahkan 5 kali Bahkan ada yang engkau kerjai bakdha sholat tahajud Ternyata dari awal saya sudah ragu Benarkah engkau manusia Sudirman Engkau datang memohon-mohon Berapa kali engkau datang memohon-mohon padaku ya Untuk meminta agar aku membangun pesantren Ternyata kau membangun kerajaan iblis di dalam Kepada wakil rakyat yang baru dilantik Islam memerintahkan hukuman berat kepada pelaku Tadi Sudirman disebut PDD Indonesia ya 100 minyak Bukan 100 ini 1000 minyak zaitun Jadi barang bukti diduga untuk lakukan aksi Rudapaksa Astagfirullah ya Kalau PDD apa ya Oil-oil gitu Tapi ini adalah 1000 minyak zaitun teman-teman Di luar negeri juga pakai minyak Ini pakai minyak juga Parah Kasus PDD ini yang viral teman-teman ya Di dunia Apa namanya hiburan ya Ada kesamaan seperti apa yang dilakukan oleh Abi Sudirman ya Kemudian kasus PDD ini Mengunjang industri hiburan Amerika Situasi Abi Sudirman membuat masyarakat Indonesia Merasa prihatin Karena ini mirip-mirip teman-teman Menariknya Barang bukti yang ditemukan di tempat Kejadian ya Juga serupa yakni Baby oil Oh jadi baby oil Ya ini ada baby oil teman-teman Di Amerika Dan disini ya Yang ditemukan di apa namanya Di Sudirman ya Di tempat Sudirman ini Ternyata minyak zaitun Yang ada di Indonesia Maka ini 11-12 teman-teman Menariknya Barang bukti yang ditemukan ya Yang dilakukan ini Yang sudah disita ya Mungkin untuk barang bukti juga Yaitu ya Minyak-minyak seperti itu teman-teman Entah buat apa nih Kalau teman-teman ada yang tahu buat apa ya Komen teman-teman Nah jumlah barang bukti yang ditemukan pun Cukup mencengangkan ya Dengan total seribu Astagfirullah Seribu Buat apa ini seribu Minyak ya Nah ini disebutkan ada seorang tiktoker Membagikan kisah mengenai Kemiripan kasus Terjadi di kedua negara tersebut Nah baik Jadi kesimpulannya teman-teman ya Jadi kesimpulannya ya Kita harus hati-hati Sekali lagi saya ingatkan Hati-hati teman-teman ya Untuk menimba ilmu agama Di pesantren Ataupun di madrasa Dan lain sebagainya Kita harus melihat Melihat sekali lagi Melihat daripada Krebedilitas Atau mungkin Apa namanya Melihat daripada Seluk-beluk Panti asuman tersebut Nah ini baik atau buruk Kita harus pertimbangkan lagi Teman-teman Oke mungkin itu saja teman-teman ya Saya akhiri video kali ini Dan jangan lupa Untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi Dari channel Rekuah Populer Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh